Terima kasih telah menonton! 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 tahu daerah sini harusnya kamu ngantar aku dong rumah Pak RT itu gampangnya kamu tinggal lurus aja terus belok kiri udah tanya aja disitu pasti semua orang di daerah situ tahu kok rumah PRT aku pulang ya aku pusing banget ngurusin kerjaan nggak gelar-gelar enggak salam alaikum sayang kamu nggak mau bantuin aku gimana sih malah ditinggalin sayang kamu langsung pergi sayang ya ampun malah ditinggalin sama dia aku ini kesini minta bantuan malah ditinggalin gitu aja udah jauh-jauh dari kota malah dicuekin udahlah mending aku tari sendiri sayang eh ada apa ya nggak ada aku pengen ke rumah kamu aja Oh emang kamu tinggal dimana aku jadi ditinggal di itu depan toko deket masjid Oh di Pak Sukri ya sayang disitu rumahnya kosong kamu mau kemana kok rapi banget ya biasalah namanya juga banyak kerjaan jadi ya biasalah wira-wiri ke kantor tiap hari makanya aku itu ngomong sama kamu kalau aku capek kalau aku pusing karena kerjaan nggak kelar-kelar maafin aku ya sayang aku kurang pengertian sama kamu lain kali aku nggak bakal ngerepotin kamu lagi kok tenang aja aja kan kita udah deket sekarang tinggalnya jadi kamu nggak perlu khawatir sama aku iya iya eh eh kamu pakai jam tangan ya kok kayaknya bagus ini jam tangan aku ya biasanya kenapa sayang Oh tuh pasti mahal ya Iya pasti mahal dong sayang kan ini buat kerja juga dan aku butuh waduh HPnya juga bagus ini memang HP aku coba kulitnya waduh hebat banget kamu yang pegang HP sebagus ini ya kan emang itu HP kerja aku sayang jadi harus bagus dong coba lihat jam tangannya ya Maksudnya lihat gini ya udah kamu buka juga aku mau lihat dibuka iyalah so lihat kayak gitu iya nih bagus eh ini buat aku ya yang anggap aja ini hadiah pemberian dari kamu untuk aku ya 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 jangan dong sayang ini kan HP kerja aku terus ini jam juga jam tangan aku nggak papalah kapan lagi kamu itu mau kasih barang berharga buat aku ya kan iya kan kamu udah sering aku kasih barang yang mewah juga yang kamu minta lagi ya masa kamu nggak mau ngasih sih ya kan aku juga pengen handphone ini dan dan juga jam tangan ini iya jangan sekarang dong aku kan lagi nggak ada uang terus ini kan barang satu-satunya yang aku punya sayang eh kamu itu jangan perhitungan sama aku aku itu udah banyak bantuin kamu udah deh aku pergi dulu tapi sayang kamu kok tinggalin aku gitu aja sih aku mau ngobrol sama kamu sayang sayang hai 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 mau ditinggalin sih ada yang enggak beres nih dia udah banyak berubah dari aku ya udahlah aku ajak ketemuan aja besok siapa tahu dia bakalan berubah abis ngapain sih ngajak ketemu lagi enggak tahu aku lagi sibuk apa aku lagi mati sama dia ngapain sih buku lagi ini juga jam segini belum belum datang juga nih selalu telat sayang ada apa lagi udah kamu itu nggak usah ngambek lagi nggak usah mikirin tas lagi gimana aku nggak bisa mikirin tas itu lagi gara-gara kamu pas itu udah nggak ada lagi di dunia ini yaudah nggak masalah yang penting aku itu datang ke sini sekarang membawa hadiah untuk kamu yang harganya juga nggak bakalan jauh dari harga tas itu nggak usah betul-betul lah apaan tuh cepet keluarin nggak tahu aku marah sama kamu masih ngomong aja dari tadi nih nih pastinya kamu tahu lah dengan barang ini jam tangan ini itu harganya mahal apalagi HPnya ini beneran punya kamu semuanya kamu ini nggak nyolong kan mana ada yang namanya Wahyu itu nyolong ya enggak lah ngapain juga nyolong ntar aku bisa-bisa babak belur diamuk masa gimana sih berarti ini semuanya jadi milik aku dong ya ya iyalah makanya kamu itu nggak usah ngambek lagi pokoknya apapun yang kamu minta itu pasti aku usahain gara-gara tas aja udah ngambek makasih ya maafin aku ya aku udah ngambek sama kamu ya nggak apa lah meskipun aku nggak dapet tas itu tapi dapet dua barang inilah harganya juga sama lah iya iya kamu jaga tuh barang baik-baik jangan sampai hilang pemberian dari aku iya tenang aja udah kalau sampai barang itu hilang pokoknya apapun yang kamu minta lagi sama aku nggak bakalan aku kasih dan nggak bakalan aku beliin udah lah nggak usah bahas masalah itu lagi ya udah nanti kamu ganti tuh HPnya dan nomor kamu itu taruh ke HP yang baru itu oke siap wah akhirnya aku punya HP ini juga ini emangnya aku mau jangan cuma handphone yang kamu pikirin tujam tangan mahal juga tuh kamu lihat aja mereknya apa iya ini udah aku pakai kok tenang aja terus kamu sekarang ada acara nggak kemana ya enaknya aku juga bingung ya udah deh yang penting hari ini kamu aku ajak jalan-jalan tapi ingat jangan ngambek lagi iya tenang aja aku nggak bakal ngambek lagi kok kamu udah ngebahagiain aku dengan barang ini kita cari makan kita cari tempat yang enak terus sebelum salat maghrib kita pulang eh tunggu dulu aku pengen makan di restoran yang terbaru tuh ya udah ayo ini apa sih? apa anda? ini siapa sih? gak tau ada apa mbak? kok itu kita mendadak seperti ini? ini 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 siapa? aku pacar dia mbak ini mbak siapa nih? ya saya pacarnya dia juga hah udah-udah kalian itu jangan tengkar disini tuh malu dilihat orang terus ini bilang pacar kamu maksud apa? iya bener makanya aku aku bilang gak usah tengkar disini gak bisa gitu jelasin dulu eh gini aja deh yuk pulang bareng-bareng apaan sih? apaan sih? malah gitu kamu harus jelasin sama aku kenapa tiba-tiba seperti ini jelasin jelasin jangan cuma diam iya maafin aku deh cuma minta maaf iya terus aku harus gimana dong aku kan sama-sama sayang sama kalian berdua apaan sih gak bisa gitu gak bisa gitu aku gak mau diduain sama dia aku juga gak maulah ya kamu harus milih antara aku sama dia hah waduh jadi bingung lagi nih gak usah bingung jawab udah nah aku itu pacaran sama si Minin ya gara-gara kamu gak selalu ada kan buat aku ya gak bisa gitu dong alasannya kamu kenapa cari alasan kayak gitu gak masuk akal kamu minta apapun udah aku turutin kok kamu mau alasan apa lagi ah yang tegas dong kalau emang kamu udah gak sayang sama dia udah putusin sekarang ini pilih salah satu nih kalau bisa dua kenapa harus pilih satu kamu jadi cowok jangan kurang ajar ya kamu kan udah dewasa kamu harus milih dong ya aku pilih kamu Nen bagus deh terus maksud kamu kamu putusin aku iya deh iya lagian kamu sekarang kan udah gak bisa ngasih apa yang aku mau sekarang jadinya aku pilih Sinin aja maksud kamu apa uang iya kan sekarang kamu udah bangkrut jadinya kamu itu gak punya uang ya aku pilih Sinin lah udah ya mbak ya berarti kamu sama dia udah putus jadi gak usah ganggu kita lagi jadi selama ini kamu sayang sama aku karena uang aku karena jabatan aku aku kira kamu beneran serius Wahyu aku kecewa banget sama kamu ya jangan sampai segitunya kali pacaran seperti ini jaman sekarang itu udah wajar ini itu bukan jaman dulu deh ya kan dimana-mana kalau cewek itu memberikan sesuatu sama yang cowok ya pasti ya pasti bakalan diterima juga tapi kan kita udah dewasa Wahyu dan kamu juga udah memikirkan masa depan untuk bersama kan nikah iya deh ya mikir nikah-nikah sama Wahyu gak ada gak ada apaan sih kamu mbak kamu itu dateng rusak hubungan kita eh harusnya kamu tuh sadar malah nyalain aku lagi aku gak tau apa-apa ya kan ini yang ngejar-ngejar aku lagian kamu juga sih dah ngapain lewat sini udah terima aja kalau kamu udah putus udah gak usah ribut disini tuh malu diliat orang kan digenggu kita aja kita mau jalan nih mau makan ini jam tangan aku kan eh malah ngaku-ngaku lagi ini hadir-hadir dia ini jam tangan aku ini juga ada handphone ini ini handphone aku apaan sih ngaku-ngaku lagi nih ini punya aku ya eh eh kok diambil dia ambil lagi dong kamu udah kurang ngajar banget Wai buka buka nggak kamu gimana sih ini kan punya aku kok diambil dia lagi cepet buka iya itu memang punya si Deo nih ya ampun bikin malu aja deh eh Wahyu kalau memang kamu udah gak sayang lagi sama aku dan udah mutusin aku kamu jangan kayak gitu dong ini kan bareng-bareng aku kamu gak ngehargain aku banget ya kamu kayak anak kecil aduh kamu juga soal ngasih hadiah buat aku ternyata itu milik orang lain iya dungi mani lagian aku itu gak bakal mampunin beli barang segitu dia tuh mahal tuh ya tapi kenapa harus seperti ini kan aku juga malu aduh iya kan awalnya biar kamu gak marah lagi sama aku wahyu aku ini udah berjuang demi hubungan ini dan sekarang kamu rusak seperti ini harusnya kamu mikir dong iya iya deh maafin aku ya udah sana pergi udah kan selesai kan ya tapi aku juga gak terima kalau kamu tetap sama dia ih urusannya dia lah mau sama siapa siapa aja waduh mobil yang mungkin-mungkin nih ada mobil mungkin-mungkin tunggu pak eh 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 tunggu tunggu siang tuh orangnya turun iya eh maafin saya pak eh mbak deh kebetulan banget kita ketemu di sini oh iya sebelah sini aja mas eh jadi seperti ini mbak deh saya dari via dealer mau mengetahkan mobil yang sudah dipesan oleh mbak deh oh ini mobilnya bagus banget ya iya sesuai sama apa yang aku mau eh mobilnya apa langsung diantarkan di rumah atau di sini mbak deh lebih baik mobilnya dibawa ke rumah aja mas soalnya saya mau kasih kejutan sama seseorang tapi gak jadi eh baik mbak tapi emangnya mau dikasih sama siapa mobil mewah ini mbak sama orang tuanya ya kalau orang tua saya udah punya mas ini untuk pacar saya tapi ternyata pacar saya selingkuh nih sama cuy ini aduh kamu beneran deh awalnya mau ngasih mobil ini ke aku iya wahyu aku tuh sayang banget sama kamu aku sampe belain dateng kesini loh buat ketemu sama kamu aku tuh udah percaya banget sama kamu aku pengen kamu tuh jujur sama aku ternyata kejujuran kamu malah seperti ini dah please maafin aku ya awalnya akhirnya aku itu gak ada niatan sampe pacaran seperti ini sama si nenin masasih iya beneran aku itu juga sayang sama kamu tapi semua gara-gara sini nih dia yang selalu nempel-nempel terus sama aku makanya aku jadi kayak gini ini hubungan kita kan udah berakhir dan kamu udah mutusin aku jadi lebih baik aku fokus sama kerjaan aku dan aku cari yang lebih setia dan juga lebih baik daripada kamu aku kira kamu itu beneran bangkrut deh ternyata kamu sih orang kaya ya buktinya tuh mau ngasih mobil sama aku aku cuma ngetes kamu aja tapi ternyata kamu gak bisa ngasih aku kepercayaan itu lagi lebih baik mobil ini buat kantor aja ya aku permisi pulang dulu ya cerita cinta kita udah berada disini jadi aku harap kamu jangan jenggu aku lagi hai mas tapi dah nyusul banget aku mutusin sih dah eh kamu kok enggak seperti itu sih oh ya udah lebih baik kita juga putus aja lah daripada aku seperti ini apa bye pergi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati